Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tema etika moral akhlak perspektif Islam. Kita sudah masuk pertemuan kelima MKW UBI Fakultas Filsafat UGM. Pada kesempatan ini kita akan nanti membahas bagaimana pandangan Islam tentang akhlak atau perilaku atau moral atau etika. Jadi apa sih perbedaan dari ketiga konsep itu? Sebelumnya saya mengawali dengan salah satu syair yang dikutip oleh Suparman. Yang sebetulnya ini nanti kalau tidak salah syair dari Amat Sauki. Kita bisa membaca dalam bukunya Kuresyab yang hilang dari kita akhlak. Suparman mengutip dari Mahmoud Yunus dan Qasim Bakri mengatakan sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama mereka berpegang pada akhlaknya. Bila akhlak mereka rusak maka rusak binasalah pula mereka. Artinya kalau selama bangsa-bangsa itu masih memegang akhlak moral ya. Maka insya Allah bangsa itu juga akan baik. Hal ini sama ya. Tadi disampaikan oleh syair Amat Sauki ya. Yang berbunyi kalau dalam bahasa rapnya itu. Inamal umamu al-akhlakuma bagiat wa inhamu dahabats akhlakuhum zahabu. Jadi eksistensi masyarakat itu ditentukan oleh tegaknya moral. Bila moral runtuh maka punahlah mereka. Jadi artinya ketika dalam sebuah bangsa itu masyarakatnya itu bermoral, berakhlak. Maka insya Allah bangsa itu akan baik. Maka ini pentingnya salah satu bagaimana kita menjaga moral atau akhlak sebuah bangsa itu. Maka akan menjadi sebuah pertanyaan. Maka mengapa kok banyak orang beragama itu tidak punya akhlak atau moral yang baik. Bahkan malah suka kekerasan ya. Misalnya kita melihat ada beberapa orang-orang beragama itu malah melakukan kekerasan, radikalisme, dan seterusnya itu. Baik, sebelumnya kita akan membedakan dulu perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Etika itu kalau saya mengutip dalam bukunya Kureshsyab ya. Bahasanya itu terkait tentang ilmu ya. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kalau moral itu sendiri adalah ajaran tentang baik dan buruk. Baik yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Sedangkan akhlak, jadi saya kira ini Kureshsyab mengutip dari KPBI ya. Jadi akhlak itu merupakan budi pengerti atau kelakuan atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin. Nah ini bagian dari makna dari akhlak ya. Kemudian ada juga pendapat ya. Pendapat yang mengatakan bahwasannya akhlak itu adalah sifat dasar yang telah terpendam di dalam diri dan tampak pada permukaan melalui kehendak, kelakuan, dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu atau lain sebab. Jadi akhlak itu perbuatan yang nampak secara lahir ya. Tanpa dipaksa oleh orang lain, kita terbiasa seperti apa ya. Misalnya nanti juga hampir mirip ini pendapat dari Imam Ghazali mengatakan. Nah ini. Jadi kalau Kureshsyab mengutip Imam Ghazali itu bahwasannya akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang mantap. Yang atas dasarnya lahir dari aneka kegiatan yang dilakukan dengan mudah tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi akhlak itu sebuah kondisi yang mantap. Jadi misalnya ya, misalnya kita tiba-tiba jatuh. Nah kemudian secara refleks itu kita mengucapkan apa? Nah itu sebetulnya bentuk dari kondisi atau perbuatan yang tanpa dipikirkan dia berbuat. Misalnya kita jatuh menjaga istighfar astagfirullahaladzim. Berarti kita sudah terbiasa memiliki akhlak yang baik ketika jatuh dengan mengucapkan istighfar. Nah ini biasanya tidak harus dipikirkan dulu atau tidak ada paksaan bagi orang lain. Reflek-reflek itu penting karena biasanya juga lahir dari kebiasaan sejak mereka kecil dididik oleh orang tuanya dan seterusnya itu. Baik. Kemudian kalau kita melihat sebetulnya dari tiga definisi tadi. Akhlak, moral, etika itu sebetulnya intinya membahas tentang perilaku manusia. Nah disini sarafitroh itu manusia ada kecenderungan berbuat baik ya. Tapi juga manusia punya potensi berbuat tidak baik. Nah disini Quraishyab menjelaskan ada potensi manusia yang bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat-buat buruk. Salahnya mengutip firman Allah SWT dalam surah Asyam ya. Demi jiwa atau nafas manusia atau serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia Allah mengilhamkan pada jiwa itu atau manusia itu ada dua potensi yaitu kejahatan dan ketakwaan. Keburukan dan kebaikan. Maka Allah menekankan kot aflaka mangzaka. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Wa kot khaba mangdasa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Artinya disini Allah memberikan ilham ya. Jadi ilham dalam diri manusia itu potensi baik dan buruk. Nah ini kita gunakan bagaimana manusia bisa memilih mana pilihan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah mengapa akhlak itu perlu dibiasakan sejak kecil? Agar nanti ketika anak itu dewasa biar terbiasa untuk memilih sesuatu yang baik. Terbiasa secara refleks untuk melakukan atau berperlaku yang baik. Oke kemudian pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang tradisi sufisme atau tasawuf. Atau torikot itu sebagai model akhlak Islam. Jadi kita sudah banyak dicontohkan bagaimana berperlaku yang baik dalam tradisi tasawuf. Tapi sebetulnya kita akan bahas dulu. Sebetulnya tasawuf itu apa sih? Kalau kita melihat dari dimensi, tiga dimensi agama ya ada Islam, iman, dan ikhsan. Sebetulnya kajian tasawuf itu lebih cenderung pada dimensi ikhsan. Yang nanti outputnya itu adalah perilaku baik ya. Baik kepada Tuhan ataupun kepada makhluknya. Di sini ikhsan di situ bagaimana manusia nanti puncak dalam beragama itu adalah perilaku yang baik. Maka salah satu mengapa Rasulullah diutus itu adalah Jadi untuk menyemurnakan akhlak manusia. Oke kemudian dari segi bahasa, tasawuf itu banyak ya. Ada beberapa pendapat ya. Dari asal katanya ada yang mengatakan tasawuf itu dari ahli sufah ya. Jadi sekelompok orang yang pada masa Rasulullah itu hidupnya hanya digunakan beribadah di masjid saja. Berdiam diri di selami masjid untuk beribadah ya. Kemudian ada yang mengatakan sofah. Yang artinya orang yang bersih dan suci. Ada yang mengatakan sof. Artinya sof dalam sholat ya. Jadi orang-orang yang suka kalau sholat itu berada di depan. Ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata ini. Dinisbahkan pada orang-orang yang bani sufah. Ada juga yang mengatakan dari sawfi. Dari bahasa jurnal itu maksudnya hikmah atau kebijaksanaan. Ada yang mengatakan dari sawfanah. Sebangsa buah-buahan ya. Yang kecil yang berbulu-bulu yang banyak sekali tumbuh di padang pasir ya. Tanah Arab kemudian atau pakaian kaum sufi yang berbulu-bulu seperti buah itu. Karena bermaksud mengandung kesederhanaan ya. Kemudian terakhir dari suf. Bulu domba atau wall. Jadi itu beberapa asal kata tasawuf. Banyak pendapat-pendapat itu. Kemudian pada hakikatnya. Yang disebut dengan ilmu tasawuf itu adalah. Secara terminologi sebetulnya sebagai ilmu. Yang mempelajari usaha manusia. Untuk membersihkan diri. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berjuang memerangi hewan nafsu. Mencari jalan kesucian dengan makrifat. Menuju keabadian. Saling mengingatkan antar manusia. Serta berpegang teguh pada janji Allah dan seterusnya ya. Jadi intinya tasawuf itu sebagai metode. Atau strategi seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Di situ kadang orangnya itu disebut dengan salik. Atau pejalan spiritual. Kemudian mereka juga membutuhkan mursid. Atau orang yang membimbing salik itu. Untuk mengenalkan dirinya kepada Allah SWT. Maka nanti dalam upaya proses pembersihan diri itu. Atau pensucian diri itu nanti ada proses. Yang disebut dengan istilah makom atau ahwal. Apa itu makomat dan ahwal? Itu kita akan bahas. Sebetulnya ini bagian dari tahap-tahap. Seseorang itu dalam bertasawuf ya. Atau menjalani karakter-karakter yang sudah diajarkan oleh para mursidnya. Dan setiap tradisi, setiap torekot itu memiliki makom-makom yang berbeda-beda. Misalnya, apa itu makomat? Jadi makomat itu adalah kedudukan seorang hamba dihadapan Allah dari hasil ibadah. Mujadah atau rialtoh. Dan konsentrasi diri untuk menjalankan segalanya kepada Allah SWT. Itu makom ya. Jadi ketika orang sudah sampai ke makom itu artinya orang itu atau sebuah bentuk kedudukan. Karena kita sudah melakukan ibadah mujadah riyadah spiritual. Itu nanti namanya makom. Atau kedudukan seseorang dihadapan Allah SWT. Hal ini dasarnya adalah, ini menurut Abu Nasr As-Sarot Satusi ya. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 14. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Ini dari islah makom tadi. Kemudian apa bedanya makom dengan hal atau jamaknya akhwal itu adalah kalau makom itu adalah kedudukan. Kalau hal itu sesuatu yang terjadi secara mendadak yang bertempat pada hati nurani ya. Dan tidak bisa lama-lama terus menerus. Hal tidak bisa diperoleh lewat perjuangan spiritual ibadah pelatihan. Contohnya hal merokobah, kurbah, mahabbah. Jadi hal itu atau akhwal itu sebetulnya memerlukan kondisi spiritual seseorang. Kondisi spiritual ke orang yang itu secara tidak langsung diberikan oleh Allah SWT. Misalnya ada nanti murokobah atau kurbah, ada mahabbah, misalnya cinta khauf, pakut roja, syauk uns. Misalnya tumak nina, musyadah, yakin, dan seterusnya. Itu bedanya hal dengan makom ya. Kalau menurut siapa? Tokoh. Ibnul Qayyim Azawziah dalam Madarikus Salikin bahwa makom itu diperoleh atas usaha manusia. Sedangkan hal itu diperoleh sebagai anugerah dari Allah. Jadi kalau makom tadi usaha-usaha manusia untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah dengan melakukan beberapa ibadah atau spiritual. Kalau hal itu adalah kondisi ya, kondisi keadaan di mana itu bagian dari anugerah Allah. Karena mungkin dari hasil usaha yang dilakukan ketika manusia itu melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Ini bedanya antara hal dan makom. Ada juga berpendapat bahwa makom itu merupakan tingkatan yang diperoleh seorang salik, murid sufi. Atau salik itu juga diartinya murid seorang sufi. Melalui mujahadah, melawan ala nafsu, riyadah dengan amalan alaman rohania. Sedangkan hal merupakan kondisi keadaan spiritual seseorang. Karena karunia Allah SWT. Jadi prosesnya itu disebut dengan makom, hasilnya, kondisinya nanti merupakan hal. Jadi bagian dari karunia Allah SWT. Misalnya kita melihat contoh makom menurut Imam Ghazali. Jadi setiap mursyid atau para tokoh-tokoh pasawuf itu memiliki tahap-tahap makom yang berbeda-beda. Kalau menurut Imam Ghazali itu, paling puncak itu adalah makom rido. Rido itu berarti rido ikhlas kepada Allah SWT. Misalnya sebelum mendapatkan makom rido, seorang itu harus melakukan taubat. Jadi melakukan pertaubatan. Taubat kemudian harus sabar, kemudian fakir, kemudian tawakal, dan cinta, dan makrifat. Dan yang terakhir, makom yang paling puncak itu ketika manusia itu rido. Ini, jadi setiap tasawuf atau mursyid atau tokoh-tokoh tasawuf itu kadang memiliki makom-makom yang berbeda-beda. Ini saya contohkan bagaimana kalau dalam pendapatnya Imam Ghazali, makom paling puncak itu adalah tadi rido. Kalau kita melihat definisi rido ya, ini menurut Robi Al-Adhawi ya, itu menarik sekali dalam dialognya dengan tokoh tasawuf juga, Sofansauri. Ketika Sofansauri berdoa di depan Robi Al-Adhawi ya, itu Sofansauri begini doanya. Ya Allah ridoilah kami. Nah ketika mendengar doa itu Robi Al-Adha berkata, apa engkau tidak malu memohon rido-nya? Yaitu memohon rido Allah, sedangkan engkau sendiri belum rido kepada Allah. Di sini kemudian Sofansauri istighfar astagfirullahaladzim, kapan seseorang itu dinamai rido kepadanya? Ini kemudian Robi Al-Adhawi menjelaskan bahwasannya orang yang rido kepada Allah itu kalau kegembiraannya ditimpa musibah setara dengan kegembiraannya yang memperoleh nikmat. Jadi bagi orang yang sudah puncak ya, puncak spiritual atau makom spiritual rido itu tadi, dia melihat antara nikmat dan musibah atau kegembiraannya itu sama. Jadi perasannya sama, karena antara nikmat dan musibah itu keduanya juga kehendak Allah atau bagian dari takdir Allah sehingga diterima. Jadi dalam kondisi apapun, seorang yang rido kepada Allah itu harus selalu bersyukur ya. Jadi kalau mendapatkan nikmat itu bersyukur ya, mendapatkan musibah juga tidak mengeluh. Atau dalam bahasa Nabi itu adalah hebatnya orang beriman itu ketika mereka mendapatkan musibah itu sabar dan ketika mendapatkan nikmat itu bersyukur. Nah di situ, ini contoh makom rido ya. Jadi kemudian untuk membedakan kedua-duanya antara makom dan ahwal tadi, mungkin Anda lebih bisa lagi membaca di buku-buku tasawuf ya. Tadi kalau misalnya, kalau makom tadi contohnya yang saya sampaikan dari takwahnya Imam Ghazali, kemudian kalau ahwal itu kondisi-kondisi spiritual ya. Misalnya tadi kondisi merokobah, kondisi mendekatkan diri kepada Allah ya. Kondisi... Dan mungkin ya tadi banyak sekali yang sudah saya contohkan tadi. Oke, baik. Kemudian sebelum pertemuan ini saya tutup, ada sedikit refleksi yang mungkin perlu Anda lakukan. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana pandangan Islam tentang akhlak ya, moral itu. Yang sebetulnya puncak dari orang beragama itu adalah akhlak. Dulu pernah kita bahas bagaimana tiga dimensi Islam, iman, dan ikhsan itu terintegrasi dengan akhlak. Contohnya adalah seorang yang beragama Islam atau muslim itu harus punya akhlak yang baik. Misalnya ada hadis al-muslimu man salim al-muslimu namil insani wa yadihi. Jadi seorang muslim itu harus memberikan keselamatan orang lain. Atau muslim yang lain itu dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi selalu memberikan keselamatan. Misalnya orang mu'min juga begitu harus terintegrasi dengan ikhsan atau akhlak. Dan banyak sekali ya. Jadi intinya kalau begitu puncak dari orang beragama itu harusnya berakhlak mulia. Nah di sini Anda tolong jelaskan hubungan antara beragama dan berakhlak mulia. Dan bagaimana Anda punya pengalaman-pengalaman terkait tentang orang-orang yang beragama. Misalnya ya banyak kondisi-kondisi atau contoh-contoh kadang orang itu beragama religius. Tapi tidak humanis misalnya begitu. Tapi di sisi-sisi banyak juga orang-orang yang tidak taat beragama tapi humanis. Nah itu bagaimana Anda menyikapi itu. Baik itu sedikit yang penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin nanti lebih detail kita dapat diskusikan di ruang-ruang seperti Google Classroom maupun Youtube ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.